Masih di Borgol bersama saya Bang Jek Pantau selanjutnya ini datang dari Batanghari di Lur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari mendeteksi bahwa Peredaran narkoba saat ini sangat meningkat nih Lur Ini diakibatkan karena COVID-19 beberapa waktu lalu Yang mengakibatkan banyak aktivitas masyarakat di rumah Lur Mangkonyo meningkat nih aktivitas narkoba yang ada di Batanghari Nah mudah-mudahan ini dengan adanya BNN Jambi Bisa meredam atau mencegah peredaran narkoba yang ada di Provinsi Jambi Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari Mendeteksi peredaran narkoba saat ini sangat tinggi Bahkan ada dua kecamatan yang sudah masuk dalam zona rawan Yakni kecamatan Mersam dan kecamatan Bajubang Kepala BNNK Batanghari AKBP Zuhairi saat dikonfirmasi mengatakan Selain dari dua kecamatan yang sudah masuk zona rawan Ada enam kecamatan yang sudah masuk dalam zona waspada Dikatakan Zuhairi untuk penekanan peredaran narkoba Pihak BNNK sendiri memfokuskan dua kecamatan yang sudah masuk dalam zona rawan Dan nantinya akan dilakukan razia dan rehabilitasi BNNK sendiri saat ini ada delapan langkah yang akan diterapkan dalam pemberantasan narkoba Dirinya juga mengharapkan tidak ada lagi peredaran narkoba di Batanghari Hal ini agar menyelamatkan masa depan para generasi bangsa Kalau dilihat dari tingkat para peredaran narkotika yang ada di wilayah kita Batanghari sendiri Apalagi dipengaruhi dengan adanya pengaruh COVID yang sudah dua tahun ini Peningkatannya agak cukup dipikan Kenapa? Karena mungkin di saat kelengahan-kelengahan Yang di saat kita harusnya di rumah Mungkin si pengedar-kelengahan ini memanfaatkan situasi itu Sehingga peredaran-peredaran ini ya betul-betul harus kita awasi betul-betul Sehingga tidak akan bertambah lebih besar Bila dulu kita hilangkan Jody Firdaus, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!